Saudara sidang perintingan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua yang digelar 1 Desember kemarin membongkar rekaman CCTV di depan rumah dinas Verdi Sambo saat insiden penembakan terjadi. Saksi Ali menyatakan terdapat upaya mematikan paksa di VR CCTV sebanyak 26 kali. Terima kasih telah menonton! Bersaksi di persidangan dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Lurpatria. Dalam kesaksiannya, Harry menyatakan ada temuan tak lansin dalam digital video recorder CCTV di kediaman Sambo tersebut. Saat di VR diperiksa, ditemukan peringatan yang menunjukkan tidak adanya hard disk atau ruang penyimpanan. Dan ketika dianalisis, aduk pay mematikan secara paksa di VR tersebut sebanyak 26 kali. Temuan ini diketahui berdasarkan pengecekan Tim Pusat Laboratorium Forensi Polri usai menerima rangkat di VR CCTV dari Polres Metro Jakarta Selatan sebagai pihak pertama yang menangani kasus tewasa Brigadir Yosua Hutabara. Jijak digital berupa abnormal shoot down ya Malia. Apa? Abnormal shoot down. Abnormal shoot down. Pada tanggal 13 Juli tahun 2022 sebanyak 17 kali, 12 Juli 2022 sebanyak 7 kali, 10 Juli 2022 sebanyak 1 kali, dan 8 Juli 2022 sebanyak 1 kali. Bisa saudara jelaskan abnormal shoot down itu apa? Baik ya Malia, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan abnormal shoot down ini adalah kegiatan yang kami tangkap dari log file yang dimana VR tersebut dimatikan secara tidak normal yang mulia.